Nah jadi dengan menggunakan bahan microfiber ini pastinya memiliki banyak kelebihan nih sahabat klasi kohan Karena memang untuk tekstur dan kualitasnya seperti kulit asli Jadi pastinya akan sangat nyaman dan tampilannya juga lebih mewah Buat sahabat klasi kohan yang lagi nonton video ini Jangan lupa di like, comment, dan share Dan yang belum subscribe jangan lupa ya di tekan tombol subscribe-nya Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta atau motif khusus sahabat klasi kohan Ketemu lagi dengan aku Devi Ulia di channel youtube klasi kohan interior Satu-satunya workshop interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas Nah sebelum aku melanjutkan video ini jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya dan di klik loncengnya Agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior Hari ini tim klasi kohan baru aja kedatangan line up-nya varian SUV keluaran Toyota Nah mobil ini baru aja di launching pada tahun 2020 Jadi masih baru banget, masih fresh banget Nah apalagi kalau bukan Toyota Corolla Cross Oke untuk mobil Toyota Corolla Cross ini Ini keluaran terbaru tahun 2021 bisa kita lihat nih dari nomor serinya Oke dan mobil ini langsung didatangkan dari Purwakarta Nih platnya T Banyak banget nih udah sekian kalinya customer kita jauh-jauh dari luar kota Ada yang dari luar pulau juga Nah yang pastinya semua mobil-mobil yang dibawa ke workshop klasi kohan spesialis interior ini Akan dimodifikasi interiornya oleh tim klasi kohan Nah sebelum dimodifikasi kita akan lihat dulu ke dalam seperti apa sih interiornya Pasti sahabat klasi kohan penasaran banget kan Karena memang mobil Toyota Corolla Cross ini adalah mobil yang masih baru Keluaran baru jadi pasti masih banyak banget nih yang belum tahu interiornya seperti apa sih Yaudah langsung aja yuk kita lihat ke dalam yuk Oke semua klasi kohan bisa dilihat jadi seperti inilah interior dari mobil Toyota Corolla Cross yang akan dimodifikasi interiornya oleh tim klasi kohan Nah bisa kita lihat nih untuk interiornya memang sudah terlihat keren dan sangat sporty Tetapi nanti disini tim klasi kohan akan memodifikasi interiornya ini dengan menggunakan salah satu bahan terbaik yaitu microfiber Nah bisa kita lihat disini untuk sarung joknya masih menggunakan sarung jok original standar dari pabrikan yaitu bahannya sintetis Nah karena berbahan sintetis pastinya masih menimbulkan rasa panas apalagi pada saat perjalanan yang cukup jauh atau cukup lama Nah nanti disini seperti yang tadi aku udah bilang pada bagian joknya ini kita akan menggunakan salah satu bahan terbaik yaitu microfiber Nah bahan microfiber ini adalah bahan yang memiliki tekstur 99% seperti kulit asli dan juga kualitasnya seperti kulit asli Oke nah untuk interior mobil Toyota Corolla Cross ini yang akan kita modifikasi pada bagian joknya Lalu pada bagian dot rim, tutup konsol box dan juga pada bagian setirnya Untuk warna dan modelnya seperti apa? Buat sabak klasikon yang penasaran makanya jangan kemana-mana ikutin aku terus tetap di video ini Karena nanti aku akan mereview hasil modifikasinya Oke check it out! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah sekarang kita udah bisa mereview sama-sama nih kira-kira hasil modifikasinya seperti apa Tapi untuk sedikit bocoran nih Untuk interior mobil Toyota Corolla Cross ini Tim klasikon memodifikasinya dengan menggunakan salah satu bahan terbaik yaitu microfiber Untuk warna dan modelnya seperti apa? Langsung aja yuk kita review ke dalam Check! Cus! Oke sobat klasikon! Nah sekarang aku udah ada di dalam mobil Toyota Corolla Cross yang baru aja selesai dimodifikasi oleh tim klasikon Nah bisa kita lihat disini tampilannya bener-bener sporty banget nih Kita bisa lihat pada bagian joknya ini tim klasikon menggunakan motif jahitan original mini cooper Tuh keren banget kan Dan untuk bahannya ini seperti tadi aku udah bilang Ini tim klasikon menggunakan bahan microfiber Nah dimana bahan microfiber ini adalah salah satu bahan terbaik yang memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli Dan pada bagian tengahnya ini disini kita menggunakan yang porporasi nih Sampai klasikon bisa dilihat nih Tampilannya menjadi lebih eksklusif Dan untuk bahan microfibernya ini tim klasikon menggunakan yang bahannya tekstur serat atau biasa kita sebut Milano Nah kita bisa lihat nih sampai klasikon secara detail disini tim klasikon menggunakan jahitan double stitching benang berwarna merah Lalu pada bagian tengah joknya juga ada penambahan busa agar lebih empuk dan pastinya lebih nyaman Oke selanjutnya kita bisa lihat pada bagian dot rim Nah untuk bagian dot rimnya juga sama disini menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur Milano atau yang berserat Dan juga menggunakan jahitan double stitching benang berwarna merah Keren banget nih jadinya Sekarang aku akan pindah ke bagian depan karena di bagian depan juga ada beberapa bagian yang udah dimodifikasi oleh tim klasikon Langsung aja kita pindah ke depan Cus Nah terima kasih klan untuk di bagian depan ini kita bisa lihat nih pada bagian joknya Keren banget nih jadinya Oke disini juga sama seperti pada bagian belakang menggunakan bahan microfiber berwarna hitam tekstur Milano atau yang berserat Dan pada bagian tengahnya nih mulai dari punggung sampai ke bawah ini menggunakan yang tekstur porporasi atau bintik Dan juga menggunakan motif jahitan original Mini Cooper Nah disini juga bisa dilihat nih ada jahitan double stitching benang berwarna merah Benar-benar terlihat sangat sporty dan sangat maskulin banget Keren Oke pada bagian jok depannya ini juga sama seperti pada bagian belakang ada penambahan busa agar lebih empung dan lebih nyaman Selanjutnya kita bisa lihat pada bagian tutup konsol boxnya Untuk bagian tutup konsol boxnya juga sama disini dilapisi dengan bahan microfiber Tekstur Milano berwarna hitam dengan jahitan double stitching benang berwarna merah Oke dan terakhir nih pada bagian setirnya Pada bagian setirnya juga sama tim klasikon meretrim dengan bahan microfiber berwarna hitam tekstur Milano Dan disini juga menggunakan jahitan benang berwarna merah Bisa kita lihat nih jahitannya rapi sekali Padahal disini menggunakan jahitan tangan atau rajutan tangan Tetapi hasilnya benar-benar maksimal Karena di workshop klasikon spesialis interior ini dikerjakan oleh ahlinya Oke sobat klasikon jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Corolla Cross Dengan menggunakan salah satu bahan terbaik yaitu microfiber Gimana keren banget kan Nah jadi dengan menggunakan bahan microfiber ini pastinya memiliki banyak kelebihan nih sobat klasikon Karena memang untuk tekstur dan kualitasnya seperti kulit asli Jadi pastinya akan sangat nyaman dan tampilannya juga lebih mewah Jadi buat sobat klasikon yang ingin memodifikasi interior mobilnya juga dengan menggunakan bahan microfiber seperti ini Langsung aja datang ke workshop klasikon spesialis interior Dan sobat klasikon bisa langsung berkonsultasi dengan tim klasikon untuk menentukan warna dan juga motif jahitan Nah jadi buat sobat klasikon yang ingin datang langsung ke workshop klasikon spesialis interior ini Kita bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jakas Setia Bekasi Selatan Atau kalau sobat klasikon tidak bisa langsung datang ke workshop klasikon spesialis interior ini Sobat klasikon bisa menggunakan pelayanan kemudahan delivery order atau home service Tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini Maka tim klasikon akan datang langsung ke rumah anda dan melayani anda Semoga video ini menjadi inspirasi buat kalian semua para pecinta otomotif Khususan sobat klasikon yang ingin memodifikasi interior mobil Terima kasih telah menonton video ini Dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel YouTube Klasik 1 Interior Karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior Yang wajib banget disimak oleh sobat klasikon Ciptakan kenyamanan berkendara hanya di klasikon interior spesialis Nah satu lagi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan share Jadi kenapa kita harus pilih klasikon? Klasikon berkelas karena kualitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!